Intro Perbedaannya yang pertama adalah ukuran dan resursi layar Kalau Note 10 itu 6,3 inch full HD Sementara Note 10 Plus itu 6,8 inch WQHD Terus yang kedua ada juga dari segi RAM nya Kalau Note 10 itu 8GB Kalau Note 10 Plus itu 12GB Terus yang ketiga ada Micro SD Untuk Note 10 sendiri itu tidak ada Micro SD Jadi dual SIM saja Kalau Note 10 Plus hybrid slot Jadi untuk slot SIM, satu lagi bisa SIM card atau Micro SD Lalu yang terakhir ada baterai nya Kapasitas baterai nya Kalau Note 10 itu Note 10 itu 3500 Note 10 Plus 4300 Oh ya sama yang terakhir Yang terakhir ini Kamera TOF Jadi kalau di Note 10 Dua-duanya kamera utamanya ada tiga Tapi di Note 10 Plus ada kamera Kita sebutnya The Vision Camera Ini untuk penggunaan Live Focus atau Video Bokeh Selain yang tadi kelima tadi itu Spesialnya semuanya sama Yaitu prosesornya Exynos 9825 dengan 7nm Dengan 8 inti Terus tadi perbedaannya ada di RAM Note 10 8GB Note 10 Plus 12GB Untuk internal storage nya Note 10 itu 256GB Sementara Note 10 Plus ada 256GB dan 512GB Selain itu kecepatan fast charging Untuk dua-duanya basic nya tetap 25W Tapi untuk Note 10 Plus itu bisa Menggunakan additional fast charging hingga 45W Nah untuk kamera sendiri Kita ada tiga kamera utama Yang pertama kamera wide Itu kamera utamanya dia Dengan dual aperture f1.5 dan f2.4 Lalu ada kamera ultrawide Itu f2.2 Dan kamera tele Nah selain itu dia juga punya kamera TOF Itu fungsinya untuk apabila kita live focus Dia akan nge track muka Jadi penggunaan kamera TOF sendiri Untuk membedakan objek yang dekat dengan yang jauh Jadi objek yang dekat itu akan dia fokuskan Sementara objek yang jauh akan dia blur Jadi ini merupakan pengembangan dari teknologi bokeh Selain itu sekarang kita juga udah ada night mode Untuk kamera depan maupun kamera belakang Jadi kita bisa pakai night mode nya Terus juga ada integrasi dengan Instagram Jadi di Instagram sendiri kita bisa langsung Kalau misalnya ngambil foto tinggal pencet Atau tekan agak lama langsung ngambil video Dan langsung bisa di upload ke Instagram Oh video video nya Video video nya Nah ini basic video Di sini juga kita bisa lihat ada Super Steady Nah jadi Super Steady ini Kita bisa tinggal pencet Untuk aktifnya tinggal di pencet di sebelah atas ini Jadi kita masuk ke mode video Kita tinggal pencet nanti Super Steady nya akan langsung menyala Selain di mode video Super Steady juga bisa nyala di mode hyperlapse Jadi hyperlapse Jadi kalau misalnya kita lagi ngeram hyperlapse Tapi kebetulan misalnya sambil jalan jalan Sambil jalan sedikit gitu Itu akan tetap bisa Super Steady nya tetap bisa dinyalain Ini di sini juga ada Kameranya sendiri Kalau misalnya kita di mode video Itu bisa sampai dengan resolusi 4K Ini kameranya bisa 4K UHD 60fps Itu hingga 60fps Di Note 10 ini Kita melakukan pengembangan baru lagi Untuk Samsung DeX Yang tadinya awalnya kalau dulu itu pakai docking Habis itu cukup dengan kabel type C to HDMI Di S10 kemarin Untuk saat ini Samsung DeX itu sekarang Bisa terkoneksi dengan laptop Ataupun baik PC maupun Mac Nah mungkin ini yang signifikan Buat pengguna Mac yang menggunakan Android Itu pasti biasanya susah banget tuh Buat mindahin data drag and drop segala macem Untuk di Samsung DeX Tinggal install Samsung DeX Menggunakan kabel data Ada itu type A to type C Atau type C to type C Tergantung dengan laptopnya Itu bisa langsung colok ke komputer Dan bisa langsung menggunakan mode DeX Jadi Dan itu Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu Mostly bisa dibuka di DeX Kecuali aplikasi yang Terdapat digital rate management Seperti Netflix Itu kan film Karena ada rate management nya Itu biasanya mereka tidak membolehkan untuk dibuka Tapi untuk most aplikasi Aplikasi yang kita gunakan Itu bisa Dan misalnya aplikasi video editor Whatsapp segala macem Jadi Pas kita menggunakan DeX di laptop Jadi Kita tidak perlu Melihat ke layar handphone lagi Jadi misalnya kita lagi di kerja Kita sambil kerja gitu kan Di kantor Kita colok DeX nya Jadi di dalam Karena DeX itu merupakan aplikasi Jadi kita tinggal Pindah window aja Dan kalau misalnya Mau Mau Memindahkan data Dan segala macem Tinggal drag and drop Dari Dari layar DeX Ke layar PC Ataupun sebaliknya Jadi Dia bisa Mendeteksi gerakan Muter-muter Naik tool Oke Atas bawah gitu ya Jadi ini saya akan demo-in Misalnya Saya ke kiri Atau ke kanan Nah Kalau ke kiri atau ke kanan Di mode kamera Dia akan memindahkan Memindahkan mode Itu kan super slow-mo Live focus Video Kalau atas ke bawah Dia akan memindahkan Antara kamera depan Dan kamera belakang Nah Itu kamera depan Kamera belakang Terus Kita putar kanan Itu akan zoom in Zoom in Putar kiri akan zoom out Gitu Itu yang pertama Selain itu Ada juga Handwriting to text recognition Jadi misalnya Kita Paling gampang sih Kita misalnya Screen off memo Ini create note Terus kita tulis Disini Nah ini udah ada tulisannya Saya pakai ini aja Saya pakai ini aja ya Oh ini di save dulu Sorry Ini di save dulu Terus kita masuk ke Notes Dari sini kita bisa Convert to text Tuh Memang disini Nanti kalau misalnya Ini kita contohin Coba Kita coba lagi ya tulisannya Jadi misalnya Galaxy Note 10 Ini kita langsung pencet ini Galaxy Note 10 Kita bisa langsung convert Terus kita bisa langsung share Ini kita save dulu Terus kita bisa langsung share Ke note Ke microsoft word Ke pdf Images Atau text Gitu Ini Ini yang Improvement yang dilakukan Buat kita Jadi lebih gampang Kalau misalnya kita Biasanya kita lagi ikut meeting Apa segala macem Kita catat Habis itu Hasilnya bisa langsung Ngeconvert ke tulisan Jadi habis itu Mungkin langsung bisa di share Jadi untuk di flagship Samsung sendiri Kita mempok Penggunanya Kalau untuk Di flagship di awal tahun Untuk S itu Biasanya mereka Leisure first Jadi orang-orang yang suka Entertainment Jalan-jalan Atau segala macem Sementara untuk Note Ini yang productivity first Jadi kita menyasar Ke pengguna-pengguna Yang emang Memerlukan smartphone-nya Sebagai penunjang Produktivitas Jadi misalnya Oh iya ini Handphone gue Akan gue buat kerja Buat pasti Ini handphone bakal Berguna banget deh Di pekerjaan gue Entah bikin storyboard Atau bikin Minus meeting Atau bikin Ide-ide Apa segala macem Nah Improvement nya Kita yang tadinya Di S Pen Productivity only Kita extend lagi ke creativity Dengan kameranya Yang tadi itu Jadi memang Karena sekarang kita tahu Banyak banget tuh Tracer generation Jadi orang-orang yang pekerjaan Lebih dari satu Misalnya Kerja di kantoran juga Tapi youtuber juga Atau content creator juga Nah itu kan Orang-orang itu Gak-gak cuman Membutuhkan produktivitas Fitur produktivitas Tapi butuh kreativitas Karena mereka tuh Ya buat menunjang Kegiatannya sehari-hari Nah itu sih Yang kita tujukan Buat Galaxy Note Orang-orang yang produktivitasnya tinggi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa